Kau lihat yang itu loh ya, ngomong-ngomong. Kau lihat yang itu loh, bukan pembenci. Kau lihat yang itu loh, backgroundnya. Setelah mengamankan kedua pemeran video dewasa kebaya merah yang viral berdurasi 16 menit berlokasi di sebuah kamar hotel, kawasan Gubeng, kota Surabaya. Polisi terus mengembangkan kasus tersebut. Direktur di Treskrim Suspol Dajatim Kombes Pol Farman mengatakan, pihaknya terus melakukan pengembangan atas kasus video dewasa viral tersebut. Pasalnya, diduga, proses pembuatan video dewasa yang akhirnya viral di media sosial tersebut, dilakukan oleh sebuah tim yang tentunya melibatkan lebih dari dua orang pemeran adegan dewasa tersebut. Sementara ini, pihaknya masih berupaya mengejar anggota tim produksi pembuatan video dewasa yang viral tersebut. Iya, pengejaran tim produksi video. Lagi kami kembangkan, ujarnya saat dikonfirmasi tribunjatim.com, Senin tanggal 7 November tahun 2022. Sementara itu, kedua pemeran video dewasa tersebut diketahui tinggal di kota Surabaya. Si pemeran pria merupakan warga Surabaya. Sedangkan, si pemeran wanita bukan warga Surabaya, tapi telah tinggal secara tidak tetap di kota Surabaya. Mereka diamankan oleh penyidik gabungan sejak minggu, tanggal 6 November tahun 2022, malam. Sejak hari itu, hingga Senin tanggal 7 November tahun 2022, keduanya masih menjalani penyidikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!